Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Bila perlu di share Supaya bisa lebih bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya Oke dan kali ini saya akan memberikan sebuah cara Bagi kawan-kawan semua Pengguna aplikasi DigiPos aja atau DigiPos Outlet Dan ini atas permintaan tadi saya sempat baca di kolom komentar Ada salah satu kawan kita Minta bikinkan video cara top up saldo DigiPos aja Melalui ATM ya Kalau biasanya saya sering bikinnya itu melalui mbanking Karena saya sendiri pakai mbanking Tapi saya juga pernah pakai ATM Waktu kemarin masih belum pakai banking ya Tapi sekarang sudah pakai banking Lebih simple lagi gak perlu keluar-keluar rumah Tapi ke ATM itu juga perlu Mungkin ada kawan-kawan yang masih belum punya mbanking ya Atau mungkin belum di daftar banking Jadi saya rasa perlu kita bikin sebuah cara top up saldo Aplikasi DigiPos aja ini Menggunakan mesin ATM Jadi kalau kita gak biasa di ATM itu kita bingung Karena menu di aplikasi mbanking itu gak sama Gak mirip ya Artinya kita gak terbiasa Jadi kalau kita gak terbiasa nanti malah bingung Kalau pas di ATM kan nanti malah itu ya Kalau kita kebingungan di ATM Kalau di rumah kan gak ada orang Tapi kalau di ATM kan kayak gimana gitu rasanya Jadi saya rasa perlu cara ini Oke dan setelah ini saya akan pergi ke ATM BRI nya Tapi jangan khawatir karena lokasinya gak jauh dari sini Mungkin cuma beberapa menit aja sudah nyampai Oke jadi gak usah lama-lama ya Saya langsung otw aja oke Ops sebentar ada yang lupa nih Jadi sebelum kita ke ATM Kita persiapin dulu nomor brifa kita Karena kita pakai ATM BRI ya Jadi yang kita salin di aplikasi DigiPos itu yang nomor brifa kita Oke kita buka dulu aplikasi DigiPos nya Oke setelah itu kita pilih Yang ada bacaan saldo kita Keterangan saldo kita Yang ada tulisan link aja balance Kita klik Dan kita pilih Icon panah ke atas Yang ada tulisan top up Dan seperti ini tampilannya Ini ada berbagai macam Nomor-nomor ya Ada mandiri BRI, BCA ya Jadi kita pilih yang BRI ya Karena kita pakai BRI Jadi bisa kita screenshot aja Supaya nanti kita gak ribet di Pas di ATM nya ya Kita screenshot atau kita catat juga bisa Oke Kita screenshot aja Oke jika sudah langsung aja kita Cus ke ATM Oke Oke dan sekarang saya sudah di ATM Dan kita masukkan dulu kartu ATM nya ke mesin ATM Oke Kita tunggu sebentar Kita pilih Indonesia Lalu kita masukkan pin ATM kita Oke Lalu kita pilih menu lainnya Lalu pilih pembayaran atau pembelian Dan pilih pembayaran atau pembelian lain Setelah itu kita klik BRIFA Dan setelah kita masuk ke bagian BRIFA Disini kita masukkan nomor BRIFA kita ya Yang di aplikasi DigiPost tadi Yang seharusnya kita salin ya Kalau kita mau memakai embanking Dan kita salin disini Kita tulis disini Di nomor BRIFA kita Yang sesuai di aplikasi ya Jangan sampai salah Setelah itu kita klik benar Dan transaksi sedang diproses Dan langsung muncul itu ada nama Akangsel ya Nama dari DigiPost Yang saya pakai Dan kita masukkan nominal jumlah Yang akan kita store Oke Dan disini saya akan nyoba 150 ribu Kok salah ya Bentar-bentar 150 ribu Oke Benar Oke Oke Dan disini ada adminnya 1000 rupiah Jadi total 151 Kita pilih lagi rekening tabungan Dan Sedang diproses Oke kita tunggu sebentar Oh berhasil ya Ini sudah keluar struknya Mudah banget ya Oke Lalu kita keluarin ATM-nya Oke Terima kasih telah menonton